baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk komputer akutansi kali ini kita akan membahas materi berikutnya yaitu menentukan preferensi sistem mayob ada beberapa ketetapan dan kebijakan yang dipilih oleh suatu perusahaan untuk mengoperasikan mayob beberapa preferensi tersebut bisa ditetapkan dari menu setup lalu pilih preference nah disini sistem tidak ada pilihan khusus yang ditetapkan di preferensi ini ini kita pelajari dulu semua materi yang ada di buku ini baru nanti kita akan menentukan langkah berikutnya untuk soal-soal prakteknya soal-soal latihan prakteknya windows nah ini ada beberapa yang perlu dilakukan yaitu hilangkan simbol mata uang ditampilkan jendela windows so currency windows nah ini ya so currency symbol in windows ini dihilangkan hilangkan pilihan otomatis diperiksa jika terjadi kesalahan pengetikan sesuai dengan bahasa inggris nah ini automatically check spelling in text field before recording transaction system wide ini dihilangkan centangnya mungkin ini untuk mempercepat maksudnya ya report and form hilangkan simbol mata uang di setiap tampilan laporan mayop dan cetakan voucher transaksi jika dicetak tetapkan agar selalu menampilkan customization saat menampilkan sebuah laporan di mayop ini ya centangannya ini ya berikutnya banking hilangkan pilihan mengutamakan nama penerima check daripada memo di transaksi pengeluaran uang dan tetapkan pemberian peringatan oleh mayop jika terjadi nomor voucher atau cek yang ganda di menu banking di menu banking ini display pay return ini dihilangkan form for duplicate check ini di centang ya bener ya dan tetapkan pemberian peringatan oleh mayop jika terjadi nomor voucher yang ganda jadi kalau ada nomor voucher yang ganda ini di duplikat cek ini diberikan peringatan sales jadi ini sesuaikan dengan gambar ya kalau gambarnya ini di centang berarti di centang kalau gambarnya ini hilang centangnya berarti dihilangkan sales tetapkan pilihan menampilkan nomor invoice daripada menampilkan nomor PO customer berarti ini so customer purchase number in receive payment ini dihilangkan ya beri peringatan jika terdapat nomor faktur atau invoice yang ganda warn nah ini minta diingatkan for duplicate untuk duplikat yang apa invoice jadi kalau invoice nya ganda itu diberikan peringatan sales term untuk memberikan default termin pembayaran pihutang dan kode pajak penjualan untuk setiap membuat data customer baru payment in due discount day balance due day prosentase discount for early payment ini payment in due ini pilih in a given agar of day batasan jumlah hari mendapatkan discount ini untuk discount day balance due day jumlah hari jatuh tempo pembayaran prosentase discount for early payment jadi discount jika membayar lebih awal nah disini tampilannya prosentase mon charge for late payment prosentase monthly charge berarti biaya denda for late payment untuk pembayaran yang terlambat denda bulanan jika telat tax code tax itu pajak code itu kode berarti kode baris pajak free tax code ini NT kode pajak saat menagih pengangkutan nah ini ya payment in due in given of day berarti diberikan pada hari atau perhari discount day hari sepuluh ya balance due day ini tiga puluh discount for early payment dua persen berarti mendapatkan potongan sebesar dua persen apabila kurang dari sepuluh hari kurang dari atau sama dengan sepuluh hari ini akan mendapatkan potongan diskon sebesar dua persen prosentase monthly charge for late payment ini tadi yang dibahas adalah biaya bulanan apabila terlambat pembayarannya ini ternyata ditentukan 0% berarti tidak ada biaya tambahan apabila terlambat membayar text code nya NT free text code nya NT lalu pilih ok purchase tetapkan pilihan menampilkan nomor PO perusahaan daripada menampilkan nomor tagian supplier ini dihilangkan supplier invoice nya dihilangkan kemudian beri peringatan jika terdapat nomor pesanan pembelian yang ganda jadi ini tetap diberi centang artinya diberikan peringatan apabila ada pembelian pemesanan pembelian yang ganda duplicate ya purchase term untuk memberikan default termin pembayaran utang dan kode pajak pembelian untuk setiap membuat data supplier baru jadi kalau ada supplier baru kemudian kode pembayar utangnya atau kode pajaknya ini ditentukan Sama payment in due pilihan given of day diskon day batasan jumlah hari mendapat diskon ya balance due day jumlah hari jatuh tempo pembayaran disini ternyata 30 hari persentase diskon for early payment untuk pembayaran awal ini akan mendapatkan 5% tax code anti free tax code anti ini kategorinya non taxable berarti tidak kena pajak inventory inventory pilihan menggunakan harga pokok standar saat membuat transaksi pesanan pembelian atau penerimaan barang yang dipesan inventory baik untuk lebih memudahkan interaksi saya minta selfie membaca silahkan silahkan malah yang security ya pak ya security pilihan penguncian mengimputan transaksi sebelum tanggal tertentu terus pak yang di kolom enggak nah disini karena tidak ada yang diproses berarti tidak perlu berikutnya user ID user ID nama pengguna bisa ditentukan dari prevensi ini klik tombol user ID dan klik new lalu ketik nama user bisa nama anda sendiri anda juga bisa membuat beberapa nama user lainnya dengan keterbatasan kewenangan yang sudah ditetapkan setelah selesai menentukan beberapa prevensi anda bisa menutup jendela prevensi tersebut dengan menekan tombol OK ini ya oh ini dulu nah disini untuk user ID password ini konfirmasi ini untuk memberikan restriction user ID dan passwordnya berikutnya menyusun kode menyusun kode pajak pertambahan nilai setiap perusahaan yang sudah menjadi pengusaha kena pajak dan memiliki NP PKP atau nomor pengukuhan pengusaha kena pajak wajib memungut pajak pertambahan nilai kepada ustamernya setiap setiap menjual barang jual barang atau jasa yang dikenakan tarif pajak sesuai dengan raturan berpajakan yang berlaku umumnya tarif pajak pertambahan nilai tersebut adalah 10% dari jasa kena pajak atau JKP atau barang kena pajak BKP supaya mayap menghitung secara otomatis otomatis tarif pajak dan jurnal atas pajak tersebut maka kita akan menentukan tarifnya dari link account atau akun yang terkait dengan jurnal atas pajak penjualan tersebut cara menentukan cara menentukan kode pajak tersebut sebagai berikut buka menulis pilih pilih dan klik text 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 terdapat beberapa kode pajak yang sudah disediakan oleh mayap ada Anda bisa menghapus kode pajak yang tidak terpakai tersebut dan hanya menyisakan kode pajak NT serta Anda juga bisa membuat kode pajak sendiri sesuai dengan kebutuhan dan mengikuti peraturan perpajakan yang berlaku suatu saat nanti untuk menghapus kode pajak tersebut cukup mudah yaitu klik sorot kode pajak yang akan dihapus lalu klik edit kiri atas menu utama lalu klik sub menu delete text code silakan hapus semua kode pajak dan sisakan hanya tinggal kode pajak NT saja seperti itu ya ini edit, delete text code kemudian ini kita bisa pilih yang mau dihapus menghapus daftar kode pajak yang tidak terpakai hapus semua kode pajak sisakan tinggal satu kode yaitu NT non textable ini kalau mau membuat baru ini bisa mengklik new untuk membuat kode pajak baru klik tombol new lalu isikan informasi tentang kode pajak baru tersebut seperti kode pajak nama pajak tarif atau rate dan link account untuk PPN keluaran saat penjualan atau sales serta link account untuk PPN masukan saat pembelian atau purchase ini text code nya ini text tipenya untuk apa nanti kita bisa tentukan membuat kode pajak baru ini tambahan PPN 10% goods and service text barang dan jasa text ini berarti pajak pajak barang dan jasa sebesar 10% berikutnya ganti siapa Alia menentukan linked account dari menu setup mayap disusun untuk membuat sistem mati suatu transaksi dalam pembuatan jurnalnya kita tidak perlu membuat jurnal secara manual untuk transaksi pembelian penjualan penerimaan pembayaran dihutang dan pembayaran utang ke supplier transaksi yang sering diulang setiap hari sudah dibuat secara sistematis supaya membuat jurnal otomatis untuk setiap transaksi tersebut supaya jurnal tersebut benar maka kita jurah jurah juga harus menentukan akun yang terhubung dengan transaksi tersebut juga secara otomatis nah ini contohnya contohnya ya setiap transaksi pembelian kita akan selalu membuat jurnal setiap transaksi pembelian kita akan selalu membuat jurnal persediaan bla 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 BPN masukan berapa nilainya terus ada utang usaha berapa nilainya setiap transaksi penjualan kita akan selalu membuat jurnal di utang usaha terus penjualan BPN keluaran harga pokok penjualan persediaan setiap transaksi pembayaran utang selalu membuat jurnal utang usaha berapa terus kas kas atau bank setiap ada transaksi penerimaan pembayaran dari pelanggan selalu di jurnal kasnya berapa terus disini pihutang usaha nah disini nah disini yang tanda tanda cetak tebal utang pembelian ini kita mesti pakai utang terus penjualan kita pakai pihutang transaksi pembayaran utang pasti ada utang ada transaksi penerimaan pembayaran selalu ada pihutang nah posisinya pun juga selalu tetap pembelian utang usaha di sebelah kredit kenapa karena kita beli sehingga persediaan bertambah PPN masukan juga bertambah tapi yang utang usaha ini pasti pasti ada utang usaha di sebelah kredit sehingga mau di otomatis supaya nanti pengisiannya ini itu terisi yang ini otomatis transaksi penjualan ini selalu ada yang namanya pihutang usaha di bagian debit penjualannya di kreditnya nah nilai-nilai seperti ini ini kan selalu ada di sini setiap transaksi pembayaran utang selalu utang itu ada di debit nah ini kan berarti sudah pasti nah hal-hal yang pasti di sini dibuatkan link account supaya otomatis tujuannya di sini adalah biar otomatis setiap ada transaksi penerimaan pembayaran ini selalu pihutang usaha ini ada di kredit nah kalau yang di debit bisa kas bisa bank sehingga kita tidak bisa mengotomatis kenapa ya karena memang belum tentu bisa saja kas bisa saja bank kalau kas berarti bayarnya itu cash uang tunai kalau bank berarti langsung transfer atau clearing dan lain sebagainya tapi kalau pihutang usaha yang ada di kredit karena memang penerimaan pembayaran maka pihutang usaha pasti ada di kredit sehingga ini yang bisa di otomatis menggunakan link account supaya mayap bisa membuat jurnal otomatis untuk transaksi pembelian dan penjualan maka kita juga harus menentukan akun yang terkait link atau dengan transaksi pembelian dan penjualan tersebut khususnya akun untuk utang usaha dan pihutang usaha nah ini utang usaha utang usaha pihutang usaha pihutang usaha mayap membagi beberapa bagian akun yang terhubung dengan transaksi supaya bisa membuat jurnal otomatis sesuai dengan yang saya katakan tadi itu adalah untuk membuat jurnal otomatis link account tersebut diletakkan di beberapa menu seperti menu setup link account account and banking account sales account purchase account account and banking account untuk menentukan akun penampung selisih atau penyeimbang akun saldo awal laba ditahan dan laba tahun berjalan nah ini link accountnya ini yang tidak bisa dipilih itu berarti memang sudah asli ke situ arahnya sehingga tidak bisa diganti arahnya kemana cuman kalau nama rekeningnya itu nanti diganti bisa kayak ini current year earning ini diganti namanya bisa retain earning ini bisa diganti historical balancing ini bisa tapi kalau ini ada pilihan jadi bisa diganti termasuk kodenya mengalir ke arah mana itu bisa diganti cash in bank ini juga jadi jurnalnya nanti benar-benar bisa banyak otomatisnya sales link account ini juga ada lanjutannya baik supaya kalian bisa mengerjakan tugas maka untuk google meet nya cukup segini dulu kemudian nanti dilanjutkan dengan tugas kira-kira dari sini ada pertanyaan tidak atau karena waktunya sedikit mungkin bisa dibaca lagi aja untuk sebelum-sebelumnya dan nanti biar bisa memahami untuk tugasnya berarti saya simpan untuk tugas berikutnya saja pada pertemuan berikutnya baik dari saya sekian saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum 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 assalamualaikum